Chapter 1176, Open the Road Setelah meraihnya, bola hitam itu dipegang di depan mataku dan melihat dari dekat, tetapi aku melihat bahwa bola hitam itu penuh dengan udara, seperti awal dunia, dan yin dan yang berganti-ganti. Bintang-bintang dao-dao mengelilingi kuartet, seperti alam semesta, yang meliputi dunia. Untuk terbenam dalam pikiran sendiri, itu seperti berada di dunia yang luas, tanpa batas dan tanpa batas, dan kemudian menyentuh yang kecil, dunia sebesar angin keras, seperti semut. Dan langsung menghancurkan dunia. Tiba-tiba dia menemukan akal di tubuhnya, Zuo Fancai menarik pikirannya, dan kepalanya dingin dan berkeringat, dan jatuh seperti air terjun, dan hati juga panik. Kesombongan dan kesombongan dalam hati manusia menghilang tanpa jejak pada saat ini. Melihat tajam padanya, Yun Suang buru-buru peduli, Saudara Zuo, apakah Anda? Baik-baik saja, tidak masalah. Dengan napas panjang, Zuo Fan memandangi bola hitam dengan seksama dan memandang Yun Di, senior Yun Di. Aku tidak tahu bagaimana harta karun ini bekerja. Dengan mencibir, Kaisar Yun berkata, Enlighten dirimu, apakah kamu sedang mencari sesuatu atau seseorang? Surga dan bumi ini dapat membantumu. Oke, nak, itu saja, ayo kembali. Dengan mengatakan itu, Kaisar Yun melambaikan lengan jubahnya dengan keras, dan embusan angin tiba-tiba keluar Zuo Fan. Menghilang tanpa berkedip. Melihat adegan ini, Yun Suang tidak bisa membantu tetapi berteriak, Saudara Zuo. Ser. Namun, pada saat ini, Kaisar Yun berteriak dan menghentikan Yun Suang. Tiba-tiba, Yun Suang berbalik untuk melihat, tetapi dia segera terkejut leluhur tua, kamu. Aku akan menghilang, tubuh berangsur-angsur menjadi sia-sia dan menjadi transparan. Tetapi mulut Kaisar Yun di digantung dengan senyum kegembiraan, dari zaman kuno hingga sekarang, jejak pikiran lama saya, alasan mengapa saya dapat membeku dan tidak hancur. Seluruhnya karena dukungan langit dan bumi dan yang harus dilakukan lelaki tua itu juga menunggu seseorang muncul dan memberinya harta ini. Sekarang, akhirnya lelaki tua itu sudah pensiun. Selanjutnya, terserah padanya untuk menebusnya, jangan sia-siakan aku. menunggu sedikit rasa sakit. Suara besar itu berangsur-angsur menghilang dan akhirnya menghilang ke langit malam yang panjang. Dan kemudian, bahkan langit malam bergemuruh, benar-benar hancur, berubah menjadi sedikit berkabut, menghilang. Sisanya, yang bisa saya lihat, hanyalah sebuah gua baiping, menyalakan cahaya dan membuat suara mendesis, yang sangat umum. Tidak ada yang lebih mulia sebelumnya, indah dan indah. Leluhur. Menghela nafas dalam hatiku, suanger akhirnya membungkuk dalam-dalam ke gua, lalu berbalik tiba-tiba, dan pergi dari sini. Di sisi lain, dalam seruan-seru, Zuo Fan melemparkan dirinya di punggungnya, jatuh ke dalam tumpukan batu, dan segera mengaduk debu. Ketika dia berdiri dan melihat ke atas, dia tertegun, sepertinya di atas gunung, benar-benar mengipasi saya ke kaki gunung. Pendahulu tua ini, benar-benar bahkan tidak memberikan tamu, juga ibunya kasar, ham. Kakak Zuo, pada saat ini, dengan berbisik, Qianying Suang Er juga menyusul, memandangi debu, dia tidak bisa membantu tetapi dengan cepat berkata, apakah kamu baik-baik saja? Leluhurku mengirim tamu, itu agak sombong. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zuo Fan menepuk-nepuk debu di tubuhnya, ragu-ragu, bukan apa-apa, master tingkat kaisar seperti ini. Tidak ada temperamen yang baik, sayang, puff. Menutupi mulutnya dan tersenyum, Suang Er menatapnya dengan tajam, dan berkata, oh, saudara Zuo akan kembali ke tempat kudus, bagaimana kalau mengambil saya? Kamu. Kenapa? Kamu harus butuh pembantu, aku bisa membantumu. Um, ini, menatapnya dengan erat, Zuo Fan sedikit ragu, sedikit malu, kamu. Guiyuan pik bagus, tapi aku ingat kamu tidak pandai bertarung, tempat di tanah suci juga terlalu. Kerutan mengerngit, dan Suang Er menolak untuk menerima. Si B tidak memandang rendah tiga hari, jangan meremehkan orang. Begitu suara itu jatuh, mata Suang Er tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang aneh, tubuhnya bergetar. Dan momentum yang luar biasa tiba-tiba diberikan. Segera setelah bergemuruh, gunung-gunung yang bergulir runtuh dalam sekejap. Selain itu, tidak runtuh, tetapi runtuh karena paksaan yang kuat. Bahkan Zuo Fan sendiri memiliki kaki yang tenggelam, dan dia jatuh ke tanah hanya dengan satu kedipan mata, dan dalam seratus mil dari kedipan satu mata, itu lebih dari runtuh. Membawa seluruh tubuh, Suang Er meliriknya dengan bangga, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, Brother Zuo, saya hanya membuat 30% dari kekuatan saya. Jika saya tidak takut menyakiti orang yang tidak bersalah, saya akan dapat mengejutkannya secara instanping, dan aku belum melakukan tipuan, Memang benar bahwa Kaisar Yun mengajarkannya secara pribadi, dan ternyata itu yang baru. Sambil menggelengkan wajahnya, Zuo Fanmu menatapnya, hanya saja. Mengapa leluhurmu tidak melatih murid untuk membela keluarga? Mengangkat bahwa tak berdaya, Suang Er tidak mau mengatakan, para leluhur peduli dengan dunia. Dan tujuan tinggal di sini adalah menunggumu untuk memberikan sesuatu kepadamu. Dia tidak peduli apa rute yang ingin diambil kelan, kali ini. Jadi saya secara pribadi mengajari saya, karena saya merasakan napas Anda 100 tahun yang lalu. Saya ingin membantu Anda. Ternyata itu sebabnya dia membantuku. Apakah karena Kaisar Realem Avenue? Alice berkerut dalam, Zuo Fan melihat bola hitam di tangannya, dan kemudian memalingkan matanya, datang ke Suang Er. Menepuk pundaknya dan berkata, 20 hari kemudian, Kaisar Pedang Bintang akan melihat Anda, jangan terlambat, belum ya? Jangan beritahu keluarga lu, kenapa kamu tidak mengambilnya, berbahaya membawa mereka ke sana, menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zuo Fan menghela nafas, sekarang mereka berada di barisan, mereka sudah memerintah raja. Dan status mereka stabil. Itu harus menjadi kehidupan yang menyenangkan. Jika mereka pergi ke tempat perlindungan lagi, mereka harus memulai lagi, yang berbahaya. Intinya adalah, ada banyak karakter hebat di sana, dan ada monster tua yang tak terhitung jumlahnya yang disembunyikan. Saya juga takut dengan tiga poin dan membawa mereka, saya takut akan sulit untuk dijaga. Mengangguk dengan jelas, Suwanger juga menghela nafas. Kemudian, keduanya kembali ke keluarga Luo lagi, tinggal di rumah selama beberapa hari, menyapa sekelompok teman lama dari Sisu, dan setelah mendekati. Mereka diambiam berangkat dan bergegas ke Kaisar Bintang Pedang. Sudah lebih dari 10 hari sejak saya tiba di sana, dan banyak orang yang dipanggil Zuo Fan sudah tiba. Tiga mata rantai kuno dan aneh-aneh untuk mengatakan, Kamuskala dan Raja Dharma lainnya, Baili Yuyu, Baili Yulei dan Baili Jingtian semua datang. Kuncinya adalah bahwa Murong Suwe juga muncul di sini. Kenapa? Gadis Murong juga ingin pergi bersama? Zuo Fan bertanya setelah menatapnya dalam-dalam. Mengangguk sedikit, Murong Suwe sangat lugas, saya memiliki indera penglihatan yang berkembang, jadi saya ingin melihat sekilas dunia di atas, Anda tidak keberatan? Lagi pula, Saudara laki-lakimu bertanggung jawab atas keselamatanmu. Dia tidak keberatan. Apa yang aku pikirkan? Hahaha. Tanpa senyum, Zuo Fan perlahan-lahan datang ke pavilion Lei Yin milik Zheng Jin. Tepat pada saat inilah guntur dan guntur yang konstan sepanjang tahun benar-benar hilang, seperti tempat biasa. Karena pada awal Januari, ketika dia memenangkan Zhongzu, Zuo Fan menyegelnya di sini. Berbalik, Murong membungkuk ke samping dan Zuo Fan tampak serius dan berkata dengan tenang, ketika kami pergi, Anda harus terus tinggal di fun stage. Begitu Anda melihat sinyal saya, Anda akan segera memulai formasi kedua. Mengerti? Dipahami? Tuan Kuil yakin, bintang pedang hilang, aku tidak punya keluhan, aku hanya ingin menyelesaikan misi Tuan Kuil. Wu Randong tampak serius dengan busur. Mengangguk dengan mantap, Zuo Fan menarik nafas dalam-dalam, dan ruang mulai tertutup, dan ruang di sekitarnya mulai bergetar, dunia dan dunia semuanya bersama, mereka semua bersama. Bawa aku pulang, ya, ledakan, dengan suara keras, seluruh lima negara bergetar, langit meratap dan bumi terus bergulir. Sebelumnya di terowongan di mana Wuzu digali, itu sudah ditutupi dengan batu roh suci, berselang-seling, dan seluruh Wuzu diintegrasikan ke dalam susunan besar. Uh, sebuah balok cahaya putih, terletak oleh Kian Yubisek, naik tajam ke langit dan naik ke langit. Aura yang berdeguk dan menakutkan keluar dari seberkas cahaya putih ini, dan itu mengalir dengan liar, dan kemudian semua bergabung ke dalam formasi bawah tanah besar ini. Dan mereka bergegas menuju pusat ibu kota ke Kaisaran. Eh, eh, ada juga beberapa sinar cahaya yang naik ke langit, Sekte Taiking, Bei Hai, Fei Yun Wangfu asli, Del. Seberkas cahaya naik, seolah-olah terhubung ke bumi, dan energi yang kuat juga muncul dari sana. Beberapa orang yang muncul di lingkungan ini tiba-tiba merasakan tekanan energi yang begitu dahsyat. Mereka juga memutih dengan dua mata dan langsung pingsan, pingsan. Bahkan para guru Guiyuan tidak bisa berhenti bernafas, membuatnya sulit bernafas. Hanya bisa merangkak di tanah, hatinya ngeri, dan matanya penuh ngeri. Dengan cara ini, tujuh pilar cahaya naik dari seluruh penjuru lima negara bagian, menyebabkan kepanikan dan kegelisahan di antara orang-orang di sekitar mereka. Dan energi spiritual yang kaya dari tempat kudus itu juga terus-menerus dipasok dari tujuh gua langit dan angin bumi ini. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam formasi besar ke posisi paling sentral dari ibu kota kekaisaran. Mengaung, dengan raungan nyaring, Longzu memandangi seberkas cahaya, bersemangat, dan tertawa terbahak-bahak, hahahaha. Akhirnya datang, hari kebebasan, akhirnya dibebaskan, hahahaha. Akhirnya selesai, anak itu akan kembali, hahahaha. Sepanjang jalan, teman lama, sepuluh ribu binatang pegunungan, King Tian Kunpeng merasakan perubahan aura di sekelilingnya, dan tujuh sinar cahaya yang menyilaukan, mereka tidak bisa menahan senyum. Dengan cara ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Tetapi rencana ini, tetapi telah menunggu terlalu lama, hahahaha. Uh, uh, uh. Semua energi berkumpul, mata Zhuofan menyala, segel berubah lagi, dan dia menunjuk ke depan, berteriak, berjalanlah sepanjang jalan kembali, buka jalan ke langit, sakit, ledakan. Akhirnya, di bawah setrum terakhir langit dan bumi, lokasi pavilion Lei Yin juga memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan kemudian seberkas cahaya langit terbang langsung ke arah kubah langit. Seolah-olah merusak sesuatu, menggedor, sembilan hari, memancarkan cahaya putih yang lebih mempesona sekaligus, seperti apa yang muncul ketika Ba'ili Yutian menunjukkan kekuatan Raja Roh. The Tongtian Avenue to the Sanctuary akhirnya dibuka. Chapter 1177, Set of Togator. Centang-centang, tanah bergetar, dan di ruang bawah tanah yang gelap, tetesan air kecil terus jatuh. Seorang pria paruh baya dengan rambut acah-kacakan duduk diam di atas tikar jerami yang kotor, tidak bergerak. Karena, tiba-tiba, ada ledakan keras, dan ada suara membungkuk dan berlutut di luar ruang bawah tanah, Wei Chen melihat yang mulia. Buka pintu penjara? Ya, dengan minuman ringan. Pintu penjara perlahan dibuka, dan seorang lelaki berpakaian kerajaan berjalan perlahan, memandangi tahanan yang compang kemping di bawah, dan bergumam, Saudaraku. Apakah Anda mendengar bahwa ini sudah tua? Suara teman-teman saya pergi, tetapi sayangnya sebagai raja suatu negara, saya tidak bisa memberikan mereka. Pergi. Siapa yang mau pergi? Alis berkedip, dan tahanan perlahan mengangkat kepalanya, tetapi tiba-tiba dia menunjukkan wajah yang dikenalnya. Pangeran kedua Tianyu, Yu Wenyong tidak diragukan lagi. Dan kaisar ini adalah kaisar Tianyu dan Yu Wenchong. Sambil tertawa, Yu Wenchong menghela nafas tanpa henti, ah, tentu saja itu saudara lelaki pemujaan saya, Zuo Fan dan keluarga Luo pergi. Mereka pergi ke dunia yang lebih besar dan untuk mencapai puncak yang lebih tinggi, yang tidak sebanding dengan kita. Sekarang hanya di sini, saya berharap semoga mereka beruntung, hehehe. Yang mulia datang ke ruang bawah tanah untuk melihatku sebagai pelakunya. Aku tidak hanya ingin berada di depanku. Dengan mencibir, Yu Wenyong meremehkan wajahnya, aku didukung oleh gunung yang didukung pedang seperti ini, dan akhirnya aku dikalahkan oleh Zuo Fan. Sekarang aku berada di tanganmu lagi, kamu seharusnya cukup bangga. Ini kali, tapi saya tidak punya kesempatan untuk kembali lagi, Anda ingin membunuh atau bertarung, Anda bebas. Setelah menatapnya dalam-dalam, mata Yu Wenyong merasa sedikit sedih, kakak kedua, jangan sembunyikan itu. Jika kamu jatuh ke tanganku 100 tahun yang lalu, aku pasti akan menyelesaikanmu sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa depan. Sayangnya, 100 tahun kemudian, semuanya telah berubah. Saya juga telah mencoba hari-hari ketika kekuatan turun, ketika saya naik di kepala Luo Meng. Pada saat itu, saya benar-benar tertekan, dan saya penuh kehilangan. Tetapi pada akhirnya, Luo Yunhai mengembalikan kekuatan Tianyu ketika saya berpikir, saya berpikir bahwa saya akan sangat bahagia. Tetapi saya tidak berharap bahwa ada kehampaan yang tak ada habisnya di lubuk hati saya. Kosong, iya, kekosongan. Dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya, Yuan Chong menghela nafas, kekuatan apa itu kaisar Wei, bukankah semuanya kosong pada akhirnya? Saya membunuh kakak lelaki saya untuk kekuatan ini, dan membunuh kaisar saya, tetapi pada akhirnya saya mudah diangkat, dan kemudian dibuang oleh potret. Biasanya terlempar ke belakang. Jadi ketika aku mengambil kembali kekuasaan, aku sudah menangis. Apa ini? Biarkan aku membunuh ayahku, ayah dan putranya, hanya satu orang yang sendirian, acuh tak acuh dan kosong. Aduh! Dengan mengatakan itu, mata Yuan Chong sudah meneteskan air mata, dan Yuan Yong mendengarnya untuk sementara waktu. Ya, apa kekuatan? Itu bisa membuat Anda yang termuda, seorang pria gemuk konyol, begitu mengerikan, membunuh kaisar ayah, bunuh kakak lelaki itu lagi, dan kejar aku. Eh, oh saudaraku, walaupun aku mengaku, tapi jangan salahkan aku. Ayah dan kaisar sebenarnya dibunuh oleh pangeran, dan aku menyaksikan api dari sisi lain. Aku tidak menyelamatkannya. Akhirnya, aku membunuh pangeran. Dia memfonis ayahnya dan kaisar. Apa, ayah dan kaisar dibunuh oleh sang pangeran? Jangan bicara omong kosong, bagaimana aku mendengar bahwa kamu membunuh mereka dan merebut keluarga Lian Luo sendirian? Kenapa aku berbicara omong kosong? Sekarang kamu adalah tahanan dari pangkatku. Apakah aku perlu berbicara omong kosong denganmu? Mau tidak mau menggelengkan kepalanya, Yuan Chong menghela nafas pada awalnya. Ayah kaisar memimpin pasukan untuk menyerang keluarga Luo, dan mulai membunuh pangeran ke dalam. Dia ingin memberikan Jiangsan kepada saya. Akibatnya, pangeran mulai duluan, dan keluarga Luo tiba-tiba setelah kemenangan. Keluarga Luo berakhir di belakang layar, dan saya adalah seorang kaisar boneka di depan panggung, bahkan. Jika tidak ada keluarga Luo, seharusnya saya yang mewarisi orde besar di tempat pertama. Karena ayah kaisar, saya bahkan tidak memikirkannya. Berikan mahkota pada pangeran, kelopak matanya bergetar keras, wajah Yuan Yong aneh. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir kamu membunuh mereka semua, dan selalu ingin membalas mereka. Aduh! Keluarga kerajaan sedang berjuang, siapa yang akan membalas untuk siapa? Tanpa daya dihembuskan, Yuan Yong diam-diam berkata, pada saat itu. Semua orang gila dan ingin membasmi semua orang, kecuali diri mereka sendiri. Apakah itu ayah atau kaisar, pangeran, pemenang akhir tidak akan dipenjara. Anda melepaskan saudara kedua Anda. Saya juga, termasuk mereka yang mengancam tahta, harus dibebaskan. Matanya sedikit menyipit, mata Yuan Yong penuh kebingungan, dan akhirnya tubuhnya lembut, seolah-olah kekuatan tubuhnya telah habis. Jadi, apa yang telah saya lakukan selama seratus tahun ini? Bang Bang telah mencoba membunuh saya bung, balas dendam? Ha ha ha. Kemarilah, biarkan Yuan Yong pergi. Pada saat ini, Yuan Yong berteriak keluar, dan segera seorang pengawal membungkuk dan masuk untuk membuka segel untuk pangeran kedua. Yuan Yong bingung dan menatapnya dalam-dalam, tetapi dia hanya tersenyum dan bergumam, ini bukan rahasia. Beberapa hari yang lalu, saya minum anggur dengan Zhu Ovan dan menemukan masalah lama. Tiba-tiba saya menemukan masalah. Bocah ini tidak berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan keuntungan telah memenangkan seluruh dunia, dan kami telah berjuang untuk satu sama lain, hanya memenangkan hidup yang kesepian. Kakak kedua, meskipun pasukan lain di empat negara telah mengeksekusi pengkhianat mereka, Sangguan Fei Yun dan Zhou Yun tidak memiliki apa-apa untuk mengakhiri. Tapi kamu adalah saudara lelaki kedua saya, satu-satunya saudara lelaki saya di dunia. Untungnya, Zhu Ovan cukup teman, biarkan aku berurusan denganmu, orang lain tidak punya pendapat, aku akan menjadi keluarga Yuan kami, meninggalkan darah lain. Begitu dia lepas, Yuan Yong menatapnya dengan erat, dan matanya curiga, kamu biarkan aku pergi sekarang, apakah kamu takut aku akan bertarung lagi di masa depan? Ada apa? Aku raja dari kerajaan kelas 3. Ya, kalian semua orang yang pernah menjabat sebagai pejabat bintang pedang. Apa yang kamu lakukan terhadapku? Tanpa tahu bagaimana harus tertawa, Yuan Chong melambaikan tangannya dengan enggan, berbalik dan berjalan keluar, meratapi, Oh, Zhu Ovan sudah pergi. Luo sudah pergi, semua teman lama sudah pergi, aku tidak punya saudara lelaki-elaki, tapi aku tidak punya saudara, tetapi benar-benar dipanggil sendiri. Selain itu, Anda memiliki kasus di tangan, bahkan jika saya memberi jalan kepada Anda, bisakah Suanglong Akademi setuju? Jika Anda dapat menangkap Suanglong Akademi, apa yang Anda ingin saya lakukan? Leluconnya tidak, hahahaha. Kelopak matanya bergetar sedikit, Yuan Yong diam-diam menyaksikan kaisar pergi, tetapi juga menundukkan kepalanya tanpa daya. Sayangnya, keberhasilan atau kegagalan membalikan itu kosong, semuanya adalah cermin, apa yang ada untuk diperdebatkan? Hahaha. Berpikir seperti ini, Yuan Yong juga berjalan kembali dan berjalan keluar, tetapi punggungnya banyak yang pincang, seolah-olah dia berusia ratusan tahun. Di sisi lain, Zuofan Yingju selesai, melihat pilar cahaya surgawi ini, menoleh untuk melihat orang lain dan berkata, ini adalah jalan menuju dunia itu, semua orang mengikuti saya. Hanya sampai di sana, Anda harus mendengarkan milik saya, jangan memasuki kekuatan yang tidak perlu, Anda tidak bisa menyingkirkannya. Ya, mengangguk, semua orang berteriak serempak. Tapi mereka tidak menunggu mereka untuk mengambil langkah. Yelin sudah panah. Dia datang ke Zuofan dan buru-buru berkata, Saudaraku, bukankah itu mundur formasi besar? Akankah peringkat ini dipatahkan? Bagaimana ini bisa menjadi jalan menuju surga? Jika begitu jadi, Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Biarkan mereka menunggu. Di matanya, Zuofan berkata dengan ringan, Yeli, apakah kamu tidak benar-benar percaya pada orang-orang tua? Ini, kisah-kisah rahasia para leluhur semua dikatakan oleh mereka. Siapa yang bisa membuktikan itu benar? Jauh di mata, ada kilatan cahaya redup. Zuofan berkata dalam sebuah kata, Perang Lima Negara, semua wajah mereka, Anda mungkin telah melihatnya. Zhongzu mengalahkan Shizu, mungkin tidak berbahaya bagi Shizu. Si bukan berarti kekayaan Zhongzu bahwa negara mengalahkan bintang pedang. Setiap kekuatan berjuang untuk dirinya sendiri, tidak ada yang benar atau salah, dan tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Jika kita sekarang menempatkan monster-monster tua ini sekaligus, jangan lakukan itu berani menjamin bahwa ini bukan keranjang besar? Uh, tanpa sadar, Yes Kail mengerutkan kening, ragu-ragu. Tampar, di pundaknya, Zuofan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita pergi ke sangtuari terlebih dahulu untuk melihat situasi dan mencari tahu dengan jelas. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan orang-orang tua, di sini saya menyapa Wu Randong, jangan ragu untuk memberikannya kirim sinyal, susunan recoil segera dimulai, biarkan mereka keluar. Tapi jika ada penyimpangan, Ham, demi mereka sendiri, demi perdamaian di dunia, monster tua ini akan terus mematikannya seumur hidup. Uh ini, jangan di sini atau di sana, kamu harus buru-buru aku. Tidak bisa tidak mengatakan bahwa Zuofan buru-buru mendorong tangannya, dan segera melemparkan Ye Lin ke cahaya putih. Setelah beberapa saat, dia bahkan tidak meneriakan panggilan, dan menghilang. Segera setelah itu, Zuofan memandang yang lain dan tersenyum, siapa yang akan datang selanjutnya? Aku datang, namun, pada saat ini, raungan yang dipenuhi amarah terdengar. Dan sosok anggun tiba-tiba muncul di depan semua orang. Pada pandangan pertama, Zuofan tidak bisa membantu tetapi tertegun, besar. Nona, apa kabar? Kamu adalah hantu mati, dan kamu ingin pergi sendirian, tinggalkan kami, kan? Tidak. Tidak. Tempat itu bukan untukmu. Brother Zu, tidak peduli apakah itu cocok untuk kita atau tidak. Kita tidak mengatakan semuanya, jangan pergi. Kamu tidak punya alasan untuk menyelinap pergi. Pada saat ini, Luo Yunhai juga tersenyum sedikit dan menjabat tangannya, lihat, aku memiliki seluruh keluarga. Bawa itu, pergi bertarung denganmu ke dunia. Suara itu jatuh begitu saja, dan sosok itu berkedip-kedip. Beberapa persembahan keluarga Luo, Li Jing Tian dan pasangan air dan api, serta pasukan Fajra yang sudah ribuan orang yang kembali. Semuanya datang bersama, bahkan beberapa Luo Sifan juga datang. Melihat adegan ini, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu semua datang, dan Luo Meng, yang kamu bekerja sangat keras? Tidak. Yang lama tidak pergi ke yang baru. Melambaikan tangannya dengan sangat bebas, Luo Yunhai berkata dengan ringan, jika kita dapat membentuk Luo Meng di Wuzhou. Kita dapat membangun Luo Meng lain di tempat itu. Saudara Zuo, adik laki-lakinya belum tua, dia masih memiliki semangat juang di hatinya dan tidak takut pada apapun. Hilang, mari kita lakukan denganmu. Ya, Butler, ayo ikuti kamu bersama. Begitu suara itu jatuh, sisa kerumunan berteriak. Melihat semua ini, Zuo Fan tersenyum pahit, tetapi ada kehangatan di hatinya. Dia akan berbicara, tetapi tiba-tiba, dia didorong oleh seseorang dan langsung didorong ke sorotan cahaya. Apalagi yang bisa kamu katakan, mari kita pergi bersama. Bayangan yang indah, memegang tubuh Zuo Fan dengan erat, sangat agresif jatuh ke sorotan cahaya bersamanya. Tetapi sudut mulutnya adalah senyum manis. Chapter 1178, Thunder Tribulation. Bas, semua orang masuk satu persatu, dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah orang-orang yang pergi harus pergi, Wu Randong dengan lembut mengusap taktik di tangannya, dan seberkas cahaya yang mempesona meniup dan menghilang. Dengan cara yang sama, tujuh sinar cahaya yang tersisa di Wuzu menghilang tanpa jejak. Wu Randong melirik langit di atas sudut mulutnya, Wu Randong memandangi kubah langit tempat cahaya putih menghilang dan bergumam, hati-hati, Tuhan. Selamat tinggal. Saudara Zuo, pada saat yang sama, beberapa kilometer jauhnya, Wu Qingqiu dan beberapa teman dan kenalan Zuo Fan lainnya tersenyum dengan acuh-ta'acuh, dan mengepalkan tangan mereka di sana. Dan mendesah keras, aku benar-benar ingin pergi bersamanya, untuk melihat sedikit lebih lebar sayang sekali. Sayangnya, Anda memiliki nenek moyang Anda sendiri untuk dirawat, dan saya memiliki keluarga saya sendiri untuk dirawat. Dengan tak berdaya mengangkat bahu, sangguan ringan tersenyum yan-yan, lebih penting lagi, kita harus mengawasinya sejumlah besar yang membutuhkan ratusan tahun untuk lay out. Menunggu untuk bertemu dengannya kapan saja. Ini mungkin terkait dengan hidupnya. Mengangguk sedikit, Wu Qingqiu sekali lagi tersenyum ringan. Ya, dia dapat bekerja sama dengan istana iblis surgawi dan mengurus formasi besar. Tugas penting diberikan kepada kita, yang dapat dianggap sebagai kepercayaan pada kita dan kehidupan. Bagaimana kita bisa membuatnya kecewa? Hahaha. Mendengar ini, orang-orang lainnya tertawa pelan, dan sudut bibir mereka melewati lengkungan sukacita. Mengaung. Namun, mereka menyaksikan Zhu Fan pergi dari sini, dan saling memandang dengan simpati, dengan ekspresi kasih sayang dan kebenaran, dalam persona Taizong Zhonglongzhu. Naga tua tiba-tiba menghilang saat melihat delapan sinar cahaya, dan fluktuasi gelombang besar yang kuat dia harus berhenti, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi segera terpana. Apa yang terjadi? Jika Fan Jie belum membukanya, mengapa berhenti? Namun segera, dia ingin memahami kuncinya. Dia meraung dan berteriak pada langit, kelinci kecil, kamu baik hati, kamu melarikan diri sendiri, dan berani meninggalkan orang tua itu dan yang lainnya. Tunggu, kamu akan menyesalinya ya, orang itu tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Sebentar lagi Anda akan bersujud untuk pengampunan, dan kemudian kembali ke pintu pria tua itu, mengaum. Sialan. Ah, kali ini aku benar-benar pergi. Di laut utara, Feng Tian Hayau menjulurkan kepala besar dari permukaan laut yang bergolak, merasakan penghentian ombak di sekitarnya secara bertahap. Dan menggelengkan kepalanya dengan gembira, wah, aku tidak tahu kapan aku akan bertemu lagi, hati-hati. Ketika kata-kata itu jatuh, sosok besar itu tenggelam ke dasar laut. Tetapi sosok itu tampak kesepian dan kesepian. Hubungan selama berabad-abad dengan Zuofan ini tampaknya mengingatkannya pada perasaan bergaul dengan manusia di zaman kuno, ini hangat dan memiliki kenangan, tetapi sekarang, ia adalah satu-satunya yang tersisa. Titik-titik-titik, uh, 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 kata-kata dibagi menjadi dua ujung, satu untuk setiap tabel. Semua orang di Fangi memiliki pemikiran sendiri tentang kepergian Zuofan dan yang lainnya. Tetapi di sisi lain, di tempat kudus, ngarai hangus gelap, tetapi melihat kilatan cahaya putih, seperti meteor turun, cepat berlalu, sesosok tau telah muncul di tempat ini. Tiba-tiba, aura gemericik menyerang semua orang, seolah-olah itu tenang di lautan, dan mereka bergegas ke tubuh mereka, dan bahkan mereka tidak perlu melakukan latihan. Dan kekuatan internal tubuh sudah mengalir deras. Murid-murid tidak bisa berhenti menyusut, semua orang terkejut. Inilah dunia yang selalu ingin ia datangi? Benar saja, intensitas aura ini terlalu mengerikan. Ini seperti berlatih dalam ruh suci? Tidak. Itu harus sepuluh kali lebih kuat dari aura di sana. Bagaimanapun, sebagian besar bijih dari tambang roh kudus disegel oleh pesona. Ada sangat sedikit bijih yang dapat dihasilkan. Tidak mungkin bagi sejumlah besar orang untuk berlatih karena mereka tidak mampu membelinya. Tapi di sini berbeda, di mana-mana ada tempat suci untuk penanaman? Begitu saya memikirkannya, semua orang penuh suka cita kecuali untuk kejutan. Baili Yuyu bahkan menatap Zuofan dengan suka cita, Zuofan, ini gunung iblis surgawi Anda. Uh, namun, begitu kata-katanya diucapkan, dia tiba-tiba bergumam, dan kegembiraan yang muncul hanya tiba-tiba tenggelam lagi. Nona, kita di sini. Apakah kamu membiarkan saya pergi dulu? Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan, Zuofan berbaring di tanah hitam dengan punggung di punggungnya, dan ada suara samar. Di tubuhnya, ada sosok cantik berbaring di tubuhnya, memegangnya erat-erat, tapi itu pasti Luo Yunxiang. Sudut-sudut mulutnya melengkung dengan lengkungan licik, Luo Yunxiang penuh kebahagiaan, memegang matanya dengan erat, menutup matanya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Bagaimana jika aku takut kau melarikan diri lagi? Aku tidak terbiasa di sini di wuzu, saya tidak dapat menemukan Anda, apalagi di sini. Jadi, Anda dapat tetap dengan saya dengan jujur, saya tidak akan melepaskannya jika saya mati. Dasar kau biarkan aku pergi, namun, kata-katanya tidak turun, tangan Giyok Bawang Merah sudah memegang kerahnya dengan keras. Dan dia menyelinap dan meninggalkan Zuofan di depannya untuk melihat lebih dekat, tetapi tidak diragukan lagi Baili Yuyu. Hanya pada saat ini, wajahnya penuh kecemburuan, mengapa kamu seorang wanita yang begitu tak tahu malu, di siang hari bolong? Apa yang kamu lakukan ketika kamu berbaring di atas pria besar? Dia kepala pelayan keluarga Luo kita. Aku bisa berbohong sebanyak yang aku mau, bisakah kau mengendalikannya? Jika kau tidak terbiasa, Miss Ben akan pergi lagi di malam hari ketika angin kencang, oke? Kamu, oke, jangan berisik, hidung Baili Yuyu Bengkok dan matanya memerah. Tetapi Zuofan berteriak dan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kemudian menepuk-nepuk debu, duduk, memandang canggung, memandang semua orang yang hadir, dan memutuskan, sekarang kita telah tiba di tempat tujuan, beberapa kata harus diperjelas terlebih dahulu. Kalau tidak kita akan menabrak dan memprovokasi orang yang tidak boleh kesal. Kami tidak bisa berjalan-jalan tanpa makanan, mengerti, dengan hati yang dalam, semua orang segera menjadi serius dan mendengarkan dengan cermat. Dengan sedikit batuk, Zuofan melanjutkan, pertama-tama tempat ini disebut tempat suci. Dibandingkan dengan fantier yang kami tinggali sebelumnya, semuanya beberapa tingkat lebih tinggi, dan ada harta di mana-mana sehingga tuannya seperti awan. Itu pasti sudah dirasakan oleh semua orang sekarang. Konsentrasi Reiki di sini keterlaluan, secara alami sangat mudah untuk berlatih. Misalnya, dalam kasus kami, bahkan jenius tak tertandingi yang paling bertalenta, pada usia 11 atau 12, mencapai keadaan patah tulang bahkan jika itu tidak buruk, mencapai tiangsuan adalah kejahatan. Tapi di sini, anak-anak kentut kecil Dewa Zhao Jing berlarian, dan ada banyak jenius yang mengubah jiwa virtual dan leleh. Karakter tingkat roh jahat, remaja dapat pergi ke alam Guiyuan. Terutama tiga hantu kecil, dengarkan baik-baik, mungkin orang tua Anda ingin Anda ikut dengan saya untuk membuka dunia baru dan memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik. Tapi sayangnya, ini bukan surga, tapi neraka. Sekarang Anda pergi, diperkirakan bahkan berusia 15 atau 16 tahun tidak ada yang bisa mengalahkannya, itu yang terakhir. Jadi berhati-hatilah, hari-hari yang dulu mendominasi akan hilang selamanya. Desis, tanpa sadar, mereka menarik nafas, dan semua orang saling memandang, semua kaget. Iya, maksudku ini, kita semua puncak di semua peringkat, tapi di sini, kita adalah kelompok terbawah, pada dasarnya tidak jauh lebih kuat dari rata-rata orang miskin. Segera setelah itu, Zuofan mencibir, jadi, di tempat kudus ini, jika Anda ingin memiliki sedikit kekuatan, Anda setidaknya harus masuk ke alam Raja Roh Kudus, dan semua peringkat di bawah ini semua adalah semut. Jadi Anda belum menghancurkan dan membakar. Kualifikasi, semua tindakan sederhana. Mendengar ini, kulit semua orang langsung redup, dan setelah saling memandang, hati mereka agak berat. Anda tahu, mereka semua eksistensi kelas satu di semua peringkat, dan sekarang mereka berada di bawah, dan mereka harus menjadi manusia dengan ekor mereka. Ini benar-benar tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Tampaknya melihat pikiran mereka, Zuofan menyeringai dan tiba-tiba berkata, tapi kamu tidak harus terlalu berkecil hati. Alasan mengapa kamu sekarang di bawah adalah karena kondisi buruk di peringkat sebelumnya. Ketika kamu berbicara tentang bakat, kamu itu tidak lebih buruk daripada monster di sanktuari. Terutama para master tingkat Raja Pedang, tidak sulit bagi Anda untuk mencapai tingkat suci, itu hanya masalah waktu. Jadi selama kita bertahan sebentar, kita dapat mulai berbaring di sanktuari negara kita hilang. Benarkah? Segera, kerumunan saling memandang lagi dan tidak bisa membantu tetapi merasa percaya diri lagi. Mereka semua adalah tokoh berpangkat tinggi, bahkan jika mereka jatuh ke bawah untuk sementara waktu, mereka juga memiliki iman untuk bangkit kembali. Bukankah Gunung Ajaib sama dengan tempat perlindungan pada hari itu? Pada saat ini, Ba'ili Yuyu buru-buru bertanya lagi, dan orang-orang lainnya menatap Zuofan bersama-sama. Dengan keraguan di mata mereka. Iya, dia selalu mengatakan bahwa dia adalah keturunan Gunung Tianmo, mengapa itu menjadi tempat perlindungan di sini lagi? Ada kilatan tajam-tajam di matanya, dan mulut Zuofan ditarik melalui lengkungan yang aneh, tentu saja itu bukan hal yang sama. Gunung Tianmo hanya seorang pangeran di tempat kudus. Dan, Anda tidak boleh memikirkan Gunung Tianmo terlalu dekat. Karena mulai sekarang, Gunung Tianmo mungkin adalah saingan terbesar kita, HAM. Tubuhnya bergetar hebat, dan semua orang tampak bingung dan bingung. Bukankah ini disiplinnya? Mengapa? Bergemuruh? Tiba-tiba, semua orang masih bertanya-tanya apa yang salah, dan guntur tiba-tiba muncul dari langit kubah, dan cahaya guntur itu seperti ular listrik berjalan melalui awan gelap. Tubuhnya bergetar, dan semua orang di tempat kejadian panik, entah bagaimana. Tapi darah mereka mengalir deras, seperti, seperti. Ini akan menerobos, kengerian itu mengejutkan, dan semua orang berteriak bersama. Ketika murid menyusut, Zuofan tiba-tiba menyadari, ya, Fangireiki kurus, dan masih ada penindasan. Kami tiba-tiba datang ke suaka, seperti musim semi yang telah kehilangan tekanan, itu pasti akan menyebabkan kultivasi menjadi gila. Terutama beberapa dari mereka sworking, terlalu lama di puncak, sangat ingin menerobos, tidak menunggu sebentar, ini mengerikan. Apa yang salah dengan ini? Apakah terobosan adalah hal yang baik? Apa yang kamu tahu? Alice berkerut erat, Zuofan mendongak dan melihat bahwa semakin tebal awan guntur, semakin berat wajahnya. Terobosan di dunia lain tidak apa-apa, tetapi Anda akan menerobos kerajaan roh raja, yang setara dengan menjadi orang suci. Akan menyebabkan thunder tribulation, membentuk kembali pembuluh darahmu, esensi kekuatan. Cukup untuk pergi ke kesusahan ini saja. Kuncinya adalah bahwa Anda memiliki terlalu banyak orang untuk kembali ke puncak yuan. Begitu banyak orang harus mencuci tubuh mereka dengan thunder spirit. Seberapa kuat itu? Bisakah Anda menahannya atau dua? Kuncinya adalah bahwa Yunhai dan orang-orang kecil ini menderita, dapatkah mereka menahannya? Petik 2. Chapter 1179, Red Thunder Valley. Mendengar ini, orang-orang lainnya juga terkejut. Murongli mengerang sedikit dan buru-buru berkata, para kultifator yang kembali ke yuanjing semua bersama saya. Kami akan memimpin Lei Jie. Tidak berguna, sudah terlambat, aku melihat ke arah petir di mana ledakan itu masih konstan, dan ada petir, dan petir dibelah dengan keras. Dan tanah datar tidak jauh terbelah menjadi lubang gelap dengan diameter 100 mil. Titik, mata Zhuofan sedikit menyipit, dan dia yakin dia gemetar, dan udara hitam yang deras langsung keluar. Dalam sekejap mata, Luo Yunhai dan ribuan praktisi lainnya di bawah guiyuan yuan tertutup kegelapan, aku melindungi mereka dalam diriku di dunia-dunia, seberapa jauh Anda melangkah. Seberapa siap Anda merampok? Dengan anggukan tajam, Murongli dan mereka tidak mengatakan apa-apa, dan segera menginjak kaki mereka, dan semua terbang menjauh. Namun, mereka tidak perlu menunggu mereka terbang beberapa meter jauhnya, membunyikan suara keras, dan guntur menggelegar keras kepala mereka. Dan mereka segera menghancurkan tubuh mereka dan hampir jatuh. Namun, ketika mereka berpikir bahwa ada begitu banyak orang tak berdosa di bawah ini, mereka juga menggertakkan giginya dengan keras dan terus terbang ke depan tanpa melihat mereka dalam sekejap mata. Boom! Ribuan guntur tebal terus memangkas, Zuofan duduk di tanah dengan diam-diam, membiarkan dirinya berdiri di bawah ular petir, sedikit mati rasa, tapi dia tidak berkomitmen. Masih menjalankan latihan, membuat semua orang dalam kegelapan di tengah, itu tidak dilecehkan oleh guntur. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya gelap dan sombong, menyedot kekuatan guntur dan guntur ke dalam tubuhnya, budidayanya terus tumbuh, dan urat nadinya serta Yuan Li juga sangat marah. Meskipun dia baru saja menembus alam ketujuh Guiyuan, dia datang ke tempat suci dan dilanda aura yang kuat. Perilaku kultivasinya juga menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Jadi, dengan cara ini, sambil melindungi Luo Yunhai, mereka aman dan bebas dari kekhawatiran, sambil menyerap kekuatan guntur sembilan hari ini. Momentum seluruh tubuh Zuofan juga tumbuh dalam kelipatan geometris. Puff! Dengan suara teredam, Guiyuan delapan terobosan. Zuofan tersenyum melintasi mulutnya. Boom! Ada guntur lain, dan ketika langit membelah, dia memukul dahi. Tubuh Zuofan menggigil dengan ganas, dan taktik setan Dahua melonjak liar untuk mengusir para guntur itu. Tetapi masih ada bagian kecil, langsung ke dalam hatinya, yang membuatnya gemetar ganas, dan mulutnya keluar merah dari sudut mulutnya. Namun, dia masih bersikeras mengepalkan giginya. Bahkan, dia juga bisa menggunakan lebih banyak keterampilan untuk menyelesaikan guntur bergolak seperti itu, tetapi orang-orang kecil itu masih membutuhkan perlindungannya. Dia hanya bisa membawanya dengan tubuh yang kuat. Boom! Guntur dan kilat yang menakutkan memotong, begelombang terus-menerus dari ketebalan mangkuk hingga lebar ember, dan akhirnya itu seperti ukuran gunung. Itu sengit setiap waktu, dan ada 991 jalan sebelum lemah. Zuofan menguatkan dirinya di masa lalu, meskipun dia sedikit terbakar, tapi untungnya itu bukan masalah besar. Sebaliknya, setelah tubuh pendinginan petir, pembuluh darah menguat dan melebar. Siu Wei juga menyebut Realem Guiyuan Jiu Xiong Realem dalam satu napas. Tanda seru, hehehe. Sepertinya aku harus menembus Raja Roh juga. Mau tak mau tertawa, Zuofan mendongak dan melihat awan guntur yang secara bertahap menghilang di kubah langit, dia tidak merasakan napas. Berpikir sedikit, dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menerimanya lagi. Jika saya menerobos Roh Raja lagi, saya harus menderita badai petir. Saya kira saya tidak bisa menerimanya lagi. Lain kali, Zuofan merasa sakit di sekujur tubuhnya dengan dukungan yang kuat, tetapi Jingqi begitu baik sehingga dia meregangkan tubuhnya dan itu bukan masalah besar. Ini adalah Zuofan, monster yang bisa bertarung melawan Tuan Raja Roh. Jika praktisi Guiyuan Siu lainnya digantikan, saya takut akan ada 30 guntur di atasnya, dan itu akan membunuhku. Namun, tepat ketika Zuofan ingin melepaskan junior muda itu, suara keras yang bergemuruh itu benar-benar melilit kepalanya lagi. Badai petir yang lebih mengerikan dari sebelumnya, segera bergema jauh di telinganya. Alice tidak bisa membantu tetapi melompat dengan ganas, Zuofan mengangkat matanya dan memandang ke langit, wajahnya berkedut dan bergumam, tidak, bukankah sudah berlalu, kembalilah? Boom. Tampaknya dia merespons kalimat provokatifnya. Dalam kilasan hukumannya, guntur yang tiga kali lebih tebal dari tander paling tebal hanya memukulnya dengan keras. Kekuatan mengerikan itu langsung membuatnya gemetar, dan dengan kepulan, dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kabut darah merah berdarah, dan wajahnya langsung berubah putih. Apa yang terjadi? Ini bukan tander tribulation. Tander tribulation tidak memiliki kekuatan seperti itu. Murid mata tidak bisa berhenti menyusut, Zuofan ketakutan di bawah hatinya, dan tiba-tiba melihat ke arah langit, tetapi dia tiba-tiba melihat gemuruh di atas kepalanya. Guntur Yin yang haus darah, menangkap jiwa dan jiwa, ini adalah lembah cili. Melihat tanah hitam hangus tak berujung, Zuofan merefleksikan ini, tempat ini adalah tempat sengit yang langka di tempat kudus. Guntur konstan sepanjang tahun, dan guntur di sini dan di luar sangat berbeda. Setiap guntur menghancurkan bumi, dari lemah kekuat, dan warna berangsur-angsur berubah menjadi merah. Ketika guntur merah jatuh, bahkan orang-orang kudus harus mundur tiga poin. Dan Jenderal Bailei bukan penguasa raja roh biasa. Jadi ada beberapa orang di sini, yang akan lari ke sini untuk menemukan kematian tanpa alasan? Tapi, bagaimana mereka bisa seberuntung itu sampai ke tempat ini begitu mereka tiba di tanah suci? Memikirkan hal ini, Zuofan mengertakkan gigi dan membenturkan dadanya. Tetapi meskipun tempat ini tidak sebanding dengan Luolei Siakaisar, itu sudah cukup bagi mereka untuk minum pot. Ngomong-ngomong, itu adalah pavilion Lei Yin. Tiba-tiba, Zuofan sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba menyadari. Delapan surga dan gua angin bumi dari semua langkah terhubung ke delapan keajaiban tempat kudus ini. Pavilion Lei Yin ini terhubung ke lembah Chile ini. Jadi bagian yang mereka buka dari pavilion Lei Yin mengarah langsung ke tempat yang menurun ini. Dan gemuruh petir dari pavilion Lei Yin juga dipimpin dari tempat ini. Setelah menemukan ini, Zuofan merasa tidak berdaya. Sialan ini adalah takdir. Recoil besar perlu menyerap sifang aura dan mengisi formasi. Yang paling penting adalah keseimbangan. Mengatur jalan gerbang, sifat terbaik adalah pusat Wuzu, dan ada pavilion Lei Yin. Jadi bagaimanapun, mereka harus menetap di sini dari awal hingga tempat kudus. Chile Gu ini tidak dapat dihindari. Tapi, dalam menghadapi awan langit yang jatuh ini, bagaimanapun, ia harus dihilangkan sebelum menjadi Chile. Kalau tidak, memikirkan hal ini, mata Zuofan berkilau dengan tenda yang bagus, dan dengan lambayan tangannya, pedang sihir segera muncul di tangannya dan tenda merah Daohong terus menyala. Melambung pedangnya, melonjak ke langit. Dengan teriakan nyaring, Zuofan melambaikan tangan ke langit dan pedang merah, sehingga dia tidak bisa terbang menuju tander cloud. Bang! Pada saat ini, latihan putih segera dipotong, bersinar terang, dan segera memukul keras dengan pedang Zuofan. Tetapi ketika raungan keras terdengar, energi satu merah dan satu putih menghilang ke udara dalam sekejap, tetapi itu adalah kecocokan. Namun, meskipun Zuofan Jianmang berserakan, Jiancin masih ada di sana, dan dia berjalan dengan gemuruh menembus awan guntur. Melihat adegan ini, Zuofan menganggup dengan gembira di wajahnya. Metode ini layak, selama awan guntur rusak, guntur merah tidak akan mengembun. Namun, yang membuatnya tak terduga adalah bahwa awan besar di langit, di bawah guntur dan guntur, benar-benar memperbaiki lubang itu lagi, sempurna, dan tidak ada tanda-tanda akan ditembus. Kelopak matanya bergetar tanpa sadar, wajah Zuofan bahkan lebih berat, dan para pria pedang di tangannya berkibar berulang kali, menghantam awan gelap. Tampaknya akan mempercepat, sebelum diperbaiki, seluruh petir rusak. Tiba-tiba, ada suara keras, satu demi satu. Jianmang dan petir menyambar bersama, dan itu juga rusak, tapi Jianjin masih bisa melewati tanda ke laut melalui beberapa lubang. Tapi segera, kekuatan Razer yang diretas semakin kuat dan kuat, pedang Zuofan yang melonjak nyaris tidak bisa menghalanginya, atau bahkan tidak bisa menghalanginya sama sekali. Sisa petir dan kilat menyambar Zuofan, membuatnya mati rasa. Dan pembukaan awan guntur yang sebelumnya rusak terus diperbaiki saat ini, bahkan petir sudah memakai tenda merah. Melihat ini, Zuofan merasa takut. Jika petir ini mulai memerah, maka dia tidak akan melakukan serangan balik. Memikirkan hal ini, kelopak tangan Zuofan penuh dengan keringat. Ding! Tiba-tiba, pada saat ini, bisikan lembut terdengar di telinganya. Zuofan tertegun, berpikir sedikit, pikirannya bergerak, aun ungu melintas di tanda ring, dan Sky Sword tiba-tiba muncul di tangannya yang lain. Uh, belah langit, apa yang ingin kamu lakukan? Zuofan yu bertanya dengan pandangan yang dalam padanya. Hai! Tanpa menjawab, pedang panjang ungu tiba-tiba memancarkan Leimang yang kuat, dan kemudian mengambil tubuh Zuofan, dan terbang langsung ke langit awan guntur. Zuofan tertegun, jadi saya tidak tahu mengapa, tetapi melihat tubuh pedang yang cerdas, saya berpikir sebentar, tetapi biarkan itu mengambil sendiri untuk mengatasi kesulitan. Boom! Pada saat ini, guntur menggelegar lainnya, guntur raksasa seperti bukit, dengan keras membelah kepala Zuofan. Bahkan dalam cahaya putih yang menyilaukan, sudah ada sedikit warna merah. Ups! Guntur ini akan bermutasi. Tiba-tiba kaget, Zuofan tampak ketakutan, dan ingin mengangkat pedang sihirnya untuk melawan. Tetapi pada saat ini, dengan keras, pedang Tianjian bergerak dengan sendirinya, ayunan horizontal, memantulkan pedang sihir, dan kemudian memancarkan mangga ungu yang kuat, dengan tangan Zuofan. Ia bergerak maju dengan ganas. Berayun pergi, boom! Suara itu mengguncang langit, memekakkan telinga. Di bawah belahan raiman ungu, guntur yang terpana tiba-tiba berubah menjadi bintang, menghilang tanpa jejak. Terlebih lagi, pedang ungu itu menembak langsung ke kedalaman petir, dengan segera meledakkan petir itu ke dalam lubang hitam, dan guntur di dalamnya langsung melemah. Bahkan ular guntur yang akan mulai berubah merah. Itu harus membubarkan aun merah, dan berubah menjadi pucat. Ini adalah kekuatan kehancuran, membelah pedang. Kedua murid bergetar tanpa sadar, Zuofan segera mengerti, ternyata meskipun pendekar pedang langit itu kuat dan dapat menghancurkan langit. Tetapi awan itu adalah hal yang tidak terlihat. Bahkan jika rusak, ia tidak menghilang, dan dapat dengan cepat bersatu kembali dan energi. Tidak ada pengurangan. Tapi pedang langit yang terbelah berbeda, itu benar-benar menghancurkan energi dari tempat-tempat yang dilaluinya, jadi di bawah pedang ini, laut guntur telah melemah banyak. Petik 2. Chapter 1180, Tian Tian Inheritance. Ding. Menggigil sedikit tubuh pedang, Pityan Jian tampaknya merespons, setuju dengan pernyataannya. Sudut mulut sedikit miring, Zuofan Xie tertawa, sejak itu, retas pedang langit, kamu akan mengikuti aku sepanjang jalan, memotong guntur, membunuh Jiuxiao. Membuka lubang di awan guntur untuk lausu, dan kemudian aku bisa gunakan api pemadam api dunia, bakar dia dengan abu dan asap, hahaha. Sentuh. Namun, Zuofan hanya tertawa, dan pedang langit sudah memutar bagian belakang pedangnya, dia mengetuk dahinya, dan bahkan hidungnya bengkak. Apa yang kamu lakukan? Menutup hidungnya, Zuofan tidak bisa membantu tetapi berteriak, kamu berada di tanganku sekarang, itu adalah pedangku, dan aku adalah tuanmu. Apakah kamu memperlakukan tuanmu dengan cara ini? Waspada menghancurkan roh pedangmu, tidak ada jawaban, dan Pitianjian merenung sedikit sebelum bergerak lagi. Hanya saja kali ini, alih-alih mengetuk Zuofan, dia mengetuk pedang sihir gelap dengan ringan. Ding-ding, kenapa kamu ingin bertarung? Lao Su tidak menyebalkan. Jelas, pedang ajaib itu tidak pemarah, dia segera bereaksi, terbang ke langit, dan mengibaskan ekornya ke Sky Sword, jelas memprovokasi. Tapi membelah pedang langit, itu tidak bergerak lagi. Setelah memperhatikannya dengan seksama, Zuofan mengerang sedikit, dan berkata pelan, kamu ingin aku mengambil semua kekuatan gaib, kali ini hanya menggunakanmu untuk menghadapi petir itu? Ding. Bergema lagi, Pitianjian menggigilkan bilahnya. Berani sekali, aku masih di sini. Keempat pedang itu semuanya satu. Apakah kamu berani menjadi pendatang baru? Mengapa Anda ingin Tuhan hanya menggunakan salah satu pedang Anda? Apakah Anda pikir Anda dapat menggantikan saya? Hem, apalagi menggantinya. Tidak akan memakan banyak waktu, aku juga akan melenyapkanmu, jie, jie, jie. Mengetahui bahwa pedang peretasan ini memiliki ide yang tidak mencolok, pedang sihir itu tidak bisa menahannya sekaligus. Melambaikan bilahnya lagi, ada perasaan menawarkan tawaran. Zuofan merenung sedikit dan mengangguk sedikit, oke, aku akan mencoba pedangmu. Pedang setan, kembali, mencicit. Pedang yang berayun stagnan untuk sementara waktu, dan pedang sihir itu agak enggan, dan bahkan sedikit dirugikan. Master, jangan suka cinta lama jika Anda memiliki cinta baru, dan saya jauh lebih kuat darinya. Empat pedang semuanya menjadi satu. Namun, melihat mata Zuofan yang tegas, pedang sihir tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam, dan kemudian bergabung ke tubuhnya. Pada titik ini, Zuofan hanya memiliki pedang langit yang terbelah di tangannya. Dan Tian Tianjian tidak memiliki terlalu banyak penundaan, segera mengambil tubuh Zuofan dan menyerang Jiutian. Sepanjang jalan, guntur dan guntur terus berlanjut, Zuofan tidak perlu melakukannya sendiri, dan pedang langit mengambil lengannya dan melambai-lambai. Di bawah rumah-rumah ungu, semua guntur terbelah dan terbelah. Aura hilang. Ini tidak bisa membantu membiarkan Thunder Cloud lebih menderita, dan kilat di awan juga berkurang dengan cepat. Anda tahu, meskipun pedang-pedang Zuofan yang melonjak dapat menghilangkan petir, aura yang dihamburkan oleh petir masih ada. Setelah diserap oleh awan guntur, energinya tetap tidak berubah. Dan menjadi badai petir lagi. Tapi sekarang, di bawah kekuatan penghancuran langit, tidak ada topping lagi tersedia. Boom. Akhirnya, dengan suara keras, Zuofan bergegas ke pusat Thunder Cloud dengan Split Sky Sword, dan Thunder Snake membungkus mereka di dalam. Jika Thunder Flame sekarang digunakan, Thunder Cloud akan sentuh. Zuofan melihat segala sesuatu di sekitarnya dan bergumam, tetapi segera sebuah suara keras menghantam kepalanya. Dengan helaan nafas yang tak berdaya, Zuofan memandangi pedang di tangannya dan menggelengkan kepalanya, Yah, aku tidak butuh kekuatan supernatural lainnya, gunakan saja dirimu. Cukup petir di tanah ribuan mil ini. Bagaimana cara menghilangkan, waktu tidak bisa menunggu orang lain, jika mereka berubah menjadi merah. Diam-diam, tidak ada respons dari pedang langit. Hanya setelah jeda singkap, Excalibur bergerak lagi dengan lengan Zuofan, dan di atas tubuh pedang, ada juga mangga ungu-keunguan. Tiba-tiba terkejut, karena suatu alasan, memegang pedang di tangannya, pikiran Zuofan tiba-tiba muncul sosok yang sudah dikenalnya. Memotong langit, suatu hari, orang tua itu akan membawamu ke puncak dan membuat semua orang memperhatikan, hahaha. Sosok Baily Yutianjun, di langit guntur dan laut. Terus membelah guntur di sekelilingnya, dan matanya semua warna sombong, pedang seperti Anda hanya dapat dimiliki oleh seorang pria tua. Bagaimana orang biasa lainnya bisa layak ya? Hanya saja, mencicit. Tiba-tiba, Baily Yutian berhenti, dan ada wajah tertegun, ada gunung di luar, ada orang di luar. Jika suatu hari, seseorang dapat membawa Anda menjauh dari orang tua itu, maka itu membuktikan bahwa orang tua itu tidak layak untuk dipegang. Dewa sepertimu, kau harus memiliki bakat master yang lebih kuat. Orang itu, pasti akan membawamu ke puncak seperti orang tua, dan tidak akan pernah mempermalukanmu. Orang tua itu mungkin sudah mati saat itu, tapi Anda harus meneruskan pemahaman lelaki tua itu tentang kendo kepada lelaki itu. Jika lelaki tua itu tidak dapat mencapai puncak, ia harus mengambil kendo saya. Bas, Chi Tianjian menggigil sebentar, dan sepertinya menghibur. Hehehe. Orang tua itu baru saja membuat hipotesis. Di bawah langit, siapa yang bisa mengalahkan orang tua itu, yakinlah, hahaha. Dengan seringai, Baily Yutian terus mengacungkan pedang, megah, semua di matanya api mengamuk. Melihat adegan ini, Zhu Ovan segera mengerti arti dari pedang langit yang terbelah, yang dia maksud untuk berhotbah atas nama Baily Yutian. Ketika sampai pada pemahaman pedang-pedang Dao, mungkin tidak ada yang lebih dalam dari Baily Yutian di dunia, bahkan pedang kaisar. Lagi pula, kelima pedang ini adalah ilmu pedang miliknya sendiri yang menyatu dengan kekuatan lima binatang buas. Dan jumlah perubahan di dalamnya mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh dirinya sendiri. Tapi Baily Yutian adalah orang yang tenggelam dalam ekstrimnya kendo, dan pencerahannya mungkin merupakan makna sebenarnya dari itu. Kalau tidak, mengapa Anda hanya memiliki sosok Baily Yutian, dan tidak ada orang lain? Selama bertahun-tahun, tidak banyak orang yang memegang langit, termasuk kaisar pedang. Tapi hanya ada satu orang yang benar-benar mengerti langit. Memikirkan hal ini, mata Zuofan pasti, menurut sosok Baily Yutian dalam benaknya, dia juga melambaikan satu demi satu pedang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan guntur ungu berlanjut. Awan petir di sekitar hanya berkedip, dan mereka semua menghilang. Energi pedang tidak datang, niat pedang datang, guntur terdengar ke segala arah, dan dunia runtuh. Dengan cara ini, Zuofan memasuki keadaan ekstasi, seolah-olah itu satu dengan Baily Yutian dalam pikirannya, dan masing-masing pedang sangat mendominasi. Setelah seluruh gelombang pedang seplit langit selesai, tidak ada lagi awan di seluruh kubah langit, dan putaran matahari yang terik perlahan menunjukkan kepalanya. Di darat, menghadapi kemuliaan yang cemerlang, mata Zuofan meninggalkan air mata tanpa sadar. Namun, air mata ini tidak mengalir olehnya, tetapi mengalir untuk roh pedang setelah dihubungkan dengan roh membelah pedang dan roh. Jianling tidak bisa berbicara, tetapi perasaannya benar-benar masuk ke hati Zuofan. Gesis. Setelah beberapa saat, Qi Umu secara bertahap menyebar dari pedang peretasan dan mengalir ke aura antara langit dan bumi. Zuofan melihat semua ini, dan mengerti di dalam hatinya bahwa setelah pedang-pedang surga diturunkan, roh pedang itu telah menghilangkan semangatnya dan kembali ke surga dan bumi. Tentara itu mati karena belahan jiwanya. Saat pedang yang tak terkalahkan mati, dia mengikuti dengan hati. Itu benar-benar karena keinginan Zun-Zun untuk berkhutbah tidak ada di sana. Sekarang ilmu pedang telah berlalu, ia tidak memiliki kekhawatiran dan telah pergi. Pedang peretasan ini sekali lagi menjadi benda mati. Zuofan naik ke puncak. Akhirnya, pada saat Qi Umu benar-benar menghilang, pikiran Zuofan berdering lagi sebelum Jianzun yang tak terkalahkan berteriak sebelum dia mati. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah berkah terakhir Jianling untuknya. Sudut mulut sedikit miring, Zuofan mengangguk dengan gembira, tuan macam apa itu, pedang macam apa itu. Orang-orang seperti pedang, pedang seperti manusia. Roh-roh pedang-pedang yang bebas dan berani itu serius dan tidak itu seperti kekalahan. Dengan lembut membelai ekskalibur ungu, Zuofan tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan menerima cincin itu, tetapi matanya lebih tegas. Puncak, aku akan mencapainya. Ambil ilmu pedangmu bersama. Uh, uh, uh. Pada saat ini, ada suara menerobos udara, dan sosokmu Rongli dan yang lainnya muncul di samping Zuofan, menatapnya dengan cemas, Tuan Zuo, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mereka semua baik-baik saja. Kemudian, Zuofan menjabat tangannya dan melepaskan semua orang di lapangan. Tiba-tiba, momentum kuat Dao-Dao segera muncul, dan Luo Yunhai juga menerobos belenggu mereka sendiri, dan semuanya mencapai Guiyuan. Bahkan ketiga lelaki kecil itu berada di dunia maya. Melihat adegan ini, Zuofan mengangguk dengan puas, dan kemudian menatap Tuan Raja Pedang, matanya langsung menyala. Murongli dan mereka memang terlalu lama ditekan di Fangi, dan sesaat setelah menerobos, mereka segera mencapai puncak Raja Roh. Bahkan Lily Tian dan mereka telah mencapai kekuatan tingkat menengah dari Raja Roh. Merasakan getaran dari kekuatan yang berdeguk dalam tubuh, semua orang bersemangat. Eh, Zuobutler, perilaku kultivasi Anda telah mundur, dan Anda berada di ranah lima tingkat penempaan tulang. Pada saat ini, Lily Jing Tian tidak bisa membantu tetapi berteriak. Dengan stagnasi di wajahnya, Zuofan tidak punya waktu untuk mengamati kultivasinya, tetapi tidak apa-apa untuk mengabaikannya. Setelah diperiksa, bahkan dia sendiri terpana, Raja Mid Spirit, benar bahwa saya sudah bergemuruh dan mencapai puncak Zuofan. Setelah mewarisi berpisah langit pedang Dao, tidak hanya keadaan pikiran naik lurus. Trik sebenarnya adalah untuk mundur permukaan ke wilayah tulang tempa. Dan bahkan latihan sejati menerobos ke tingkat menengah Raja Roh. Namun, begitu kesusahan guntur yang seharusnya menerobos Raja Roh tiba, Zuofan dibanting oleh Skysword Dao untuk sementara waktu, dan dia membaginya seketika, bahkan dia tidak mengetahuinya. Ini harus dikatakan sangat disayangkan, bagaimanapun, tanda tribulation adalah untuk membantu Anda memadamkan tubuh. Namun, Zuofan, yang telah meminjam dari orang lain, telah memadamkan tubuhnya, tampaknya tidak terlalu peduli tentang ini. Lagipula, dia sudah memiliki tubuh Raja Roh, apakah dia perlu memadamkannya dua kali? Hahaha, semuanya, semua dari mereka aman dan sehat. Zuofan, di bawah instruksi pribadi P. Tian Jian, bahkan langsung mengerti pedang dajian Tian. Itu adalah tawaran besar, jadi dia memalingkan matanya dan melihat semua yang hadir. Sekarang jumlah Raja Roh kita sudah dimungkinkan untuk membentuk pasukan kecil. Tuan asli Raja Pedang, yang memiliki warisan pedang, berbeda dari Raja Roh umum. Dalam hal ini, waktu yang baru saja saya katakan dapat ditingkatkan lagi, dan sekarang di sudut tempat kudus, mainkan dunia. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.